Intro 12 pimpinan partai politik di Jawa Tengah mengikuti kegiatan halal bialal di Hotel Padma Kota Semarang Rabu 1 Mei 2024 Meski beberapa waktu yang lalu mereka berkompetisi dengan ketat di pemilu 2024 namun hal itu tidak mempengaruhi keguyuban mereka Kegiatan halal bihalal yang diinisiasi oleh DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah tersebut dihadiri sejumlah tokoh parpol di Jateng seperti Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dari PDIP Sudaryono selaku ketua DPD Partai Gerindra Jateng Juliet Mono dari Partai Golkar Ketua DPW PKB Jateng KH Muhammad Yusuf Kuldori Ketua DPD Demokra Jateng Rinto Subekti Ketua DPW PPP Jateng Mas Ruhan dan masih banyak lagi Kegiatan yang berlangsung 2 jam lebih tersebut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan masing-masing pimpinan partai maju ke panggung untuk memberikan sambutannya Ditemui usai acara Bendahara DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah Agustina Wilujeng Pramesduti mengatakan kegiatan halal bihalal tersebut rutin diadakan tiap tahun Bialal ini kan ritualnya partai-partai politik sejauh Tengah saya ingat itu tadi saya lihat di Instagram saya karena saya punya foto lucu sama Pak Fikri TKS kita kan satu komisi kenapa ya itu lahir kita sebelum Bialak itu tanggal 1 Mei juga sama ini tanggal 1 Mei jadi tepat setahun yang lalu ini dilakukan lagi momennya juga halal bihal sama jadi ini adalah acara ritual kenaunannya partai politik sejauh Tengah dan ini menjadi agak istimewa karena kita habis bertanding kali pertama kita saling bertemu maaf-maafkan ya namanya orang Jowo orang Indonesia yang berbudaya setelah mungkin ada gesek-gesekan di lapangan pada saat kita bertempur hari ini tadi kita saling bermaaf-maafkan dan berjanji untuk bertemu kembali nanti setahun kemudian setelah bertanding Bilkada acara halal bihalal tersebut mendapatkan apresiasi dari ketua DPD Partai Gerindra Jateng Sudaryono ya saya kira bagus ya ini kan pertemuan juga gak yang pertama saya kira pertemuan juga udah yang kesekian kali saya kira ini wujud dari setelah bertanding bersanding itu saya kira semua partai punya cita-cita yang baik semua partai politik punya keinginan yang baik semua partai punya aspirasi yang baik semua ingin mengabdi kepada bangsa dan negara tentu cara mengabdinya harus melalui partai politik itulah implikasi dari demokrasi itu yang harus yang kita sepakat di acara halal bihalal tersebut ditutup dengan saling bersalaman dan bermaaf-maafan antara pimpinan partai politik di Jawa Tengah Ardian Sawisangreni melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah enak